Sekelompok orang yang diduga geng motor tega membacok pasangan suami istri di kampung Cipulus, Desa Negla Sari, kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi pada Kamis 9 Juli 2020 malam. Akibatnya, kedua orang tersebut mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Dikutip dari tribun Jabar.id, Wildan Yudistira 21 tahun, Adi Korban menjelaskan kejadian tersebut bermula saat kakaknya bersama suaminya tengah nongkrong bersama dua orang temannya. Pasangan suami istri itu diserang oleh para pelaku pada Kamis 9 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Kapolsek Nyalindung AKP Agung Kusaini membenarkan adanya kejadian pembacokan dua orang warga yang dilakukan oleh jumlah oknum anggota geng motor. Sementara itu, Kapolsek Nyalindung AKP Agung Kusaini membenarkan adanya kejadian membacokan dua orang warga yang dilakukan oleh jumlah oknum anggota geng motor. Ia menyebutkan, hingga saat ini identitas atau motif dari para pelaku belum diketahui. Dan saat ini pihaknya sudah melakukan penyelidikan serta memintas jumlah keterangan para saksi. Sementara itu, Humas RSUD R. Syamsuddin Kota Sukabumi, Muhammad Yusuf mengatakan korban dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan diantar oleh beberapa kerabatnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!